Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori Oke guys sebelum video ini saya mulai Gimana kabarnya kalian semua Semoga semua yang menonton video ini Baik-baik saja dimurahkan rezekinya Selalu berpikiran yang berpositif Dan dijauhkan dari marah bahaya oleh Allah SWT Oke guys seperti biasa Hari ini saya akan mereaksen Salah satu video dari TikTok Ada salah satu warga tempatan Malaysia Atau tuan ya lebih soalnya kita memanggilnya kan Beliau menyuruh warganya Atau kawan-kawannya warga tempatan Malaysia Itu harus banyak belajar dari orang Indonesia Yang berterja di Malaysia sini Kenapa ya alasannya sementara di Malaysia sini Kan juga banyak warga China India, Pakistan, Bangladesh dan lain-lain Tapi kenapa beliau malah berbicara bilang Warga tempatan Malaysia harus banyak belajar dari Orang Indonesia Tentunya penasaran kan Apa yang harus dipelajari Atau yang harus dipelajari dari orang Indonesia Jom kita saksikan video ini Yang tanam saya Itu bukan orang China Orang Indonesia Orang Jawa Jawa macam-macam Jawa cikgu Ada Jawa Sunda Jawa Barat Ada Jawa Tengah Ada Jawa Timur Itu kadang-kadang memang pelik Eh Mereka kahwin dengan orang Jawa Tak pandai kat Jawa Tak teman kahwin dengan Jawa Barat Jawa Barat lain Bahasanya Bahasanya Sunda Jadi tuan-tuan Kita nak Menteri-menteri kita ni Panggil lah Ni cikgu Wizzam ni Apa semua ni Kita punya kepakaran Semalam kami berhimpun Ada empat NGO besar Habib Wadah Ikram Dan juga Haluan Ya Dikumpul-kumpulkan Tenaga profesional Rebut Di kalangan ahli-ahli tuan-tuan Beribu Kenapa tak dimenafaatkan mereka ni Yang pakar bidang Macam-macam bidang Yang saya tangkap dari percakapan beliau Beliau harus Menyuruh belajar dari orang Indonesia Yaitu tentang kerajinan Tanggung jawab Dan kecerdasan otaknya Kalau kita mendengar seperti ini Ini kalau dengar dengan orang tempatan Malaysia Tentunya orang Malaysia pun juga Mungkin ada salah satu yang tidak terima Karena ini seakan-akan Menyebutkan warga Malaysia itu Malas bekerja Segini loh Sebenarnya itu Bukannya malas bekerja orang tempatan Tapi mencari pekerjaan yang lebih layak Karena kebutuhan di Malaysia sini Kan juga lebih banyak Nah di video selanjutnya ini Ada salah satu warga tempatan Malaysia yang tidak terima Apabila bos-bos yang ada di Malaysia ini Lebih mengambil Pekerja dari warga asing Daripada warga tempatan Sebut Penjelasannya Video Itu seperti apa Jom langsung kita Saksikan bersama-sama Kawak masuk Kawak masuk berjuta-juta Si warga asing itu Dapat kerja Senang lenang diorang Dapat buat kehidupan Bagi anak bini diorang Di kampung makan Ini kat dalam Malaysia ini Bekal banduan Bekal penajian ini Semua tak boleh kerja Itu tak boleh Ini tak boleh Kan macam-macam syarat Apa yang masuk berjuta-juta Dalam Malaysia itu Clean ke diorang penyarikat Clean ke Kita pun tak tahu Perogol ke Perompak ke Militar ke Kita pun tak tahu Kan Jadi Yang aku nak beritahu Apa kat sini Kan Majikan-majikan Dia akan ambil kesempatan Sebab gaji diorang murah Kan Dia gajikan lah Warga asing Dia bagilah Kata-kata yang mana Melayu pemalas Melayu tak boleh itu Melayu tak boleh ini Kan Dia ambil warga asing semua Kan Lepas tu Kau tengok apa Ramai rakyat Kau menganggu Tak ada kerja Kan Makan modal Kau orang pakai otak Kau orang duduk Sebagai pemimpin Pakai otak Pakai otak Bangang Apa-apapun Kita sebagai rakyat Malaysia Kita kena sokong Kita punya kerajaan Siapa pun jadi pemimpin Kerajaan kita kena sokong Malah dan apa nama Kita punya kata-kata ni Hanya sekadar Nakkan Malaysia maju Kan Tak kira lah Kalau nak cakap Kerajaan dulu Ataupun kerajaan Sekala kan Jangan kau beza kan Sama-sama pernah buat salah Sama-sama Pernah melakukan kesilapan Tapi kritikan dan juga Kata-kata ni Nak kerajaan kita Siapa pun Dapat buat kepimpinan yang baik Untuk rakyat Malaysia Boleh? Nah kan Bener apa yang saya bilang Pasti ada yang gak terima Tapi Kalau menurut saya Seperti apa yang Saya katakan tadi Karena Gini loh geng Kalau orang Orang Indonesia Itu berkata di Malaysia Itu rajin-rajin Sebenarnya gak semua Ada juga lah Yang malah juga Kalau yang rajin Itu gimana ya Karena Hasil dari sini Itu tiga kali lipat Jadi harus semangat Kalau orang Indonesia Itu bekerja di sini Salah satunya itu Itu yang pernah Saya alami Tapi ya Itulah Sebenarnya disini kan Jabatan kuahnya itu banyak Jadi orang Melayu itu Orang Melayu Atau warga tempatan Malaysia itu Kalau bekerja berat Seperti di ladang Di kebun Itu memang kurang Kebanyakan dia memilih Pekerjaan yang lebih ringan Yang lebih menghasilkan Yang ada insurans Yang ada jamin kesehatannya Semuanya seperti itu Video selanjutnya Ada salah satu Kisah inspirasi Yang masih tentang Pekerjaan Selain menginspirasi Menyadarkan kita Dan membuat kita itu Berubah Menjadi Lebih orang yang Tabah Sabar Dan bertanggungjawab Bagaimana videonya Jom langsung kita Saksikan bersama-sama Baru-baru ini Saya ada ternampak Satu video Dari seorang pendakwah Indonesia Beliau berkongsi Satu cerita Satu kisah Yang dimana Ada seorang pemuda Yang tidak Mendapatkan pekerjaan Cari-cari kerja Tak dapat Selama Berapa lama Dua tahun Dua tahun Cari kerja Non-stop Tanpa henti Tak dapat-dapat Jadi apa yang Pemuda ini buat Sebelum saya cerita Follow dan save dulu Video ini Supaya tak hilang Dan anda boleh HIPA lagi Di masa yang Akan datang InsyaAllah Dan jangan lupa Sebarkan kisah ini Kepada seramai mungkin Terutama Kalau ada kawan-kawan Yang tengah cari kerja Tengah cari peluang bisnes Sebab kisah ini Sangat memberikan inspirasi Dan kesedaran Jadi apa yang Pemuda ini buat Pemuda ini berjumpa Dengan seorang ustaz Jadi bila pemuda ini Mengadu dekat ustaz Ustaz Ya Allah saya ini Dah lama cari kerja Kan tak dapat-dapat Dah dua tahun cari kerja Macam mana ya ustaz Susah hati dia Tak dapat kerja ni Jadi apa yang ustaz itu jawab Ustaz itu jawab Simple sahaja Wahai anak muda Bagaimana dengan ibadahmu Jadi pemuda ini jawab apa Dia jawab Saya ini itulah Kadang-kadang saya solat Kadang-kadang tak Solat Kalau solat pula Kadang-kadang masjid Kadang-kadang dekat rumah je Macam tu Dia jawab dekat ustaz itu Jadi apa yang ustaz ni Jawab balik kepada dia Ustaz ni bagi dia Satu Sampun Jadi ustaz ni kata Dalam sampun ni Ada resepi Yang mana kalau kamu follow InsyaAllah Kamu akan dapat Pekerjaan Tertanya-tanyalah Pemuda tu Apa benda dalam sampun ni Dan ustaz tu sambung lagi Dia kata Kalau sekiranya Kamu buka sampun ni Tapi kamu tak praktiskan Apa resepi yang saya bagi tu Pujuh keterundang kamu Terkutuk Tak dapat kerja Dia dah Alamak ustaz ni kutuk aku kan Jadi Dia pun Akhirnya dia tengok-tengok Lepas dia balik jumpa ustaz Dia tengok-tengok Dia buka jugalah Sebab apa Sebab karena tak buka Tak tahu jawapan dia Bila dia buka tu Apa yang berlaku adalah Bila dia koyak sampun tu Dan Dia baca lah Apa resepi tu So bila dia baca resepi Yang ustaz tu bagi Memang dia terkejut Setangat-sangat Setangat-sangat terkejut Okey Nak tahu sebab apa Kan Sebab Resepi tu Apa isi kandungan Dalam sampun tu Jangan kamu lalui hari kamu Kecuali kamu Solat lima waktu Jangan solat lima waktu Kecuali di masjid Jangan solat di masjid Lima waktu Kecuali kamu dapat Takbir pertama Bersama dengan imam Dan janganlah kamu solat Dapat takbir pertama Kecuali setelah kamu Selesaikan solat sunat rawatim Ustaz tu bagi tahu Kena buat dalam masa Tujuh hari tujuh malam Pemuda ni Disebabkan tujuh hari je Tak apalah Dia tahanlah sikit Tak dapat kerja Jadi dia buat Baru hari kedua Dia amalkan topuan Hari ketiga Dia jumpa dengan ustaz tu Dia jumpa dengan ustaz Dia beritahu Allah baik ustaz Allah baik Jadi ustaz tadi kenapa Kenapa kamu datang Patutnya hari ketujuh Kamu datang Kamu dah datang hari ni Kemudian dia beritahu Jangankan hari ketujuh Hari ketiga baru Allah dah bagi saya kerja ustaz Masya Allah Tuan-puan Pengajaran dia Tuan-puan Saya nak kongsi dengan Tuan-puan Dua tahun dia cari manusia Tak dapat kerja Tetapi baru dua hari Cari Allah Baru dua hari Konsisten jaga solat Tuan-puan Allah tunaikan hajat dia Terus dapat kerja Pada hari ketiga Masya Allah Kalau yang bukan Islam itu Bagaimana Intinya Berbuatlah Berbuatlah baik Ingatlah sama Tuhan Anda masing-masing Apalagi Kalau yang Untuk Islam ya Seperti Yang disampaikan oleh beliau Tadi Kita harus berbuat baik Jembah yang jangan lupa Dan lain-lain Tapi Selain Intinya itu Kita harus membuat kebaikan Bulu dalam diri kita sendiri ya Kalau itu Karena Dengan cara itu Orang itu lebih percaya Logikanya seperti itu ya Lebih percaya Rezeki itu datang sendiri Seperti itu Tapi Tidak cuman dengan Agama saja kita Kita juga harus mempunyai Ilmu Ilmu yang umum ya Umumnya umum itu Ilmu seperti belajar Pembelajaran Ekonomi Seperti itu Nah di video selanjutnya ini Ada lagi Salah satu Orang Indonesia juga Dia itu Gimana ya Salah Video ini sangatlah Menginspirasi Dan inilah yang membuat Indonesia itu maju Kalau dulu Belum ada seperti Hal-hal-hal Seperti ini Tapi Alhamdulillah Sekarang ini Dengan berkat kerja Sama kita Dan banyak sekali Mahasiswa-mahasiswa Atau pemuda Pemuda Indonesia Yang Bersekolah tinggi-tinggi Dan diangkat Bukan diangkat ya Dan diperhatikan oleh Orang atas Yang jabatan dan akhir Dibantu Akhirnya berkembang Nah bagaimana videonya Jumlah kita saksikan Bersama-sama 25 juta 30 juta Cukup belum Masya Allah Itu terlalu banyak Menurut saya Satu juta aja Sudah cukup kok pak Perkenalkan Nama saya Intan Ristiana Saya punya usaha Keripik pisang Saya dari desa Saya hanya ingin bertanya Bagaimana Cara meningkatkan Brand value yang tinggi Agar bisa bersaing Dengan kompetitor Dan bisa Menarik para investor Di Bisnis saya Agar bisnisnya Lebih level up Terima kasih Keren Hebat Hebat Dari Kabupaten mana Kabupaten Boyolali Di pelosok sih pak Di musok Nggak penting pelosok Intan Kamu jangan minder Sama temanmu Aku lihat Wajah kamu itu Begitu Kamu dari pelosok Malu ya Sangat malu Sekarang kamu jualan Di kampung Iya Saya titipkan Di pusat oleh-oleh Di sini Kamu membuat bisnis itu juga Iya Karena saya ingin Membantu orang-orang desa Orang-orang itu Sering mencari pekerjaan Di saya Tapi kan Karena usaha saya Masih kecil Belum bisa Menggaji Di sana ada Dua orang Berpuluh Rp50.000 Itu dari Jam 10 sampai jam 2 Cuma Membantu Ngupas pisang Sama menggoreng Kalau yang Itu resep saya sendiri Resep kamu sendiri Wow Men Saya juga Mau Itu bukan Sekedar Invertos Dikasih uang Itu enggak Pak Saya Bekerja sama Kalau ada hasil Nanti kita bisa Bagi dua Wah Mantap Oke Dia udah bilang Enggak perlu Kaisar duit Yang penting Ada investor Sharing profit Supaya resiko Bareng-bareng Kan kira-kira begitu Benar sekali Produknya udah ada Packagingnya udah ada Cuma bagaimana Meningkatkan volume Penjualan Dengan marketing Benar sekali Kamu pengen Investor itu Butuh modal berapa Untuk meningkatkan Bisnis kamu Yang penting Saya tidak Dari nominalnya Yang penting Mau dalam Bekerjasama Dan Resikonya Saya akan carikan Partner Investor Sama kamu Mungkin Bisa Butuh modalnya Berapa Itu tidak Tidak banyak Ya Pak Pisang itu Dari kebun Warga desa Bisa diberdayakan Asal mereka Ibaratnya Bisa makan aja Sudah cukup Pak Untuk itu Dititipkan itu Bagi hasilnya Cuma sekitar 5 ribu Keuntungannya itu Ada-ada semua Ini ciri karakter Pengusaha Yang benar Jadi Karakter pengusaha itu Kayak begini Jujur Kerja keras Seri Kamu mau gak Saya carikan Anahhipmi Himpunan Pengusaha muda Indonesia Tau Tau Dulu saya Jadi ketua umumnya Di pusat Jaringannya Seluruh Indonesia Punya mal Punya hotel Punya dimana-mana Itu Anahhipmi Mau gak Produk kamu Laku di tempat-tempat Mau Pak Oke Sekarang Saya Minta nanti Anahhipmi Untuk Join sama kamu Siap Dia investasi di kamu Kamu yang bikin produknya Nanti hasilnya Dijual sama Partner-partner kamu Ya Siap Ya Keren Kalau Modal kerja bareng Join bareng 25 juta 30 juta Udah cukup belum Masya Allah Itu terlalu banyak Menurut saya 1 juta aja Sudah cukup kok Pak Karena usaha itu Bukan dari Modal uang Tapi modal Pikiran dan kemauan Betul Hebat Mau jadi pengusaha besar Harus berpikirnya besar Jangan Tidak ada hal besar Itu berpikir kecil Niat kamu udah bagus Skalanya harus berbesar Kamu nanti ketemu Sama kawan aku itu Nanti carikan partner Test packagingnya Kita bawa produknya Di Jakarta Untuk kita pesarkan Siap Pak Keren ya Nah hal-hal seperti ini Ini Malaysia harus mencotoh Jadi biar kita ini Bisa Maju bersama-sama Jangan hanya Sebelah Jadi Kita Gimana ya Harus saling sharing Saling belajar Gitu lah Semoga video-video Yang saya Sharing ini Yang saya reaction ini Bisa Bermanfaat Bisa Menginspirasi Bisa menyadarkan kita Dan bisa Membuka Pikiran yang luas Untuk kita semua Agar kita bisa Maju bersama Sukses Bersama Amin Amin Yorkel Alamin Oke dari sini Sekian terima kasih Dan terima kasih sekali Dengan para sahabat-sahabat semua Yang sudah mendokong Atau mensokong Saya Saya Zainal Sertori Seorang TKI Malaysia Salam TKI sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Ini video yang sangat inspiratif ya Dan juga memotivasi Karena disini banyak Ilmu-ilmu yang bisa digali Kalau kita memang mau Kita bisa gali ilmu yang ada Dari ilmu yang berhubungan dengan Allah Serta ilmu yang berhubungan dengan dunia Jadi disini sudah ada Amalan-amalan yang bisa dicontoh Nah kebetulan sebagai contoh ini adalah Mereka yang orang-orang dari Indonesia Jadi Mas TKI kita ini yang ada di Malaysia Itu mengharapkan Orang Malaysia juga bisa Mencontoh langsung Apa yang dilakukan Oleh orang-orang Pemuda-pemuda Indonesia Di dalam mencari celah Rezeki Di antara kompetitor-kompetitor Di sekelilingnya Jadi gak usah berpikir Kompetitor itu yang jauh-jauh Atau yang kelasnya kakap-kakap Cukup di lingkungan Kita saja Nah Kalau di lingkungan kita saja Kita sudah bisa untuk bersaing Otomatis nanti bisa berkembang Jadi kuncinya disitu Jangan melihat selalu ke Atas Atau melihat ke tempat orang lain Yang jauh-jauh Cukup di lingkungan kita Apa yang ada di lingkungan kita Itulah yang kita olah Nah inilah Kekuatan Perekonomian Dari Indonesia Salah satunya adalah UMKM Yang dikelola oleh masyarakat Dan dibantu Oleh pemerintah Inilah kekuatan kita Nah Di Malaysia Ini sepertinya kurang greget Jadi disini Perlu pembinaan lebih Perlu kekuatan lebih Untuk memperdayakan Kemampuan-kemampuan Ataupun keahlian-keahlian Dari masyarakat di Malaysia itu sendiri Jadi Solusi-solusi Untuk bisa hidup Dengan lebih layak Itu sebenarnya Ada di lingkungan kita sendiri Hanya kitanya sendiri Mau tidak memperbaatkannya Tapi jangan lupa Selalu minta petunjuk Selalu minta Perlindungan Dan selalu bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih